Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan capstone di pilihan proyek kami yang berjudul Moodle Box Terbasis Terseberi Pai sebagai Moodle Bejar Daring para Daerah Ketinggalan. Proyek kami ini dibimbing oleh Bapak I.R. Sigit Kusmaryanto M.N. dan Bapak Raden Arief Setiawan STMP. Perkenalkan, nama saya Mohd Nopal. Saya Faris Salaudin. Dan saya Mohdus Proyan. Menurut Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018, masih terdapat 14.461 desa tertinggal di Indonesia. Tarapan kami dengan adanya alat seni dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada desa tertinggal tersebut. Berikut adalah engineering design process dari proyek GDP kami. Yang pertama adalah AS. Tanyakan, permasalahan apa yang ingin diselesaikan? Untuk siapa? Di sini kami bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan pada daerah tertinggal yang memiliki akses internet dan listrik yang terbatas. Yang kedua, research the problem. Di sini kami meneliti solusi apa yang dapat kami berikan untuk masalah tersebut. Berarti teknologi apa yang kami gunakan? Dan apakah sebelumnya sudah ada penelitian yang dapat membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Lalu imagine, kelompok kami berdiskusi mengenai apa saja solusi-solusi yang dapat kami berikan mengenai permasalahan ini. Selanjutnya, plan. Setelah berdiskusi, kami pilih salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan monolog sebagai server pembelajaran online. Lalu create. Pada tahap ini, kami buat sistem dengan satu buah Raspberry Pi dan satu buah router. Lalu test. Semampun sistem ini kami uji, dan hasilnya sistem ini dapat penampung kurang lebih 30 pengguna sekaligus dengan tingkat error 0%. Namun waktu respon dari sistem akan naik jika jumlah pengguna bertambah. Yang terakhir yaitu improve. Sistem ini dapat dikembangkan dengan menambah jumlah Raspberry Pi dan router. Kualitas dari Raspberry Pi dan router sangat disarankan untuk diingkatkan, agar kemampuan memproses sistem menjadi lebih baik. Pada proses implementasi subsistem pengguna data, Raspberry Pi dirakit dengan cara memasang heatsink dan fan, lalu memasang Raspberry Pi pada case. Kemudian menginstall software Moodlebox dengan mendownload disk image Moodlebox, kemudian melakukan flash pada microSD card dengan software Balena Adger, lalu memasang microSD card pada Raspberry Pi. Implementasi subsistem komunikasi dilakukan dengan menghubungkan Raspberry Pi dengan router menggunakan kabel UTP, kemudian melakukan konfigurasi DNS statik dan jaringan Wi-Fi pada router. Raspberry Pi yang telah terinstall software Moodlebox akan menjadi server Moodlebox yang dihubungkan dengan router untuk membentuk jaringan Wi-Fi Moodlebox. Untuk mengakses Moodlebox, pengguna dapat menghubungkan devicenya melalui jaringan Wi-Fi. Pada sisi guru dapat membuat serta mengelola konten pembelajaran, dan pada sisi siswa dapat mengakses konten pembelajaran tersebut. Berikut adalah keunggulan dari sistem kami, yaitu Moodlebox. Di antaranya, portable atau compact, lalu mudah dioperasikan, dan menjadi media pembelajaran yang menarik dan interaktif, lalu hemat energi, dan juga biaya yang murah. Yang pertama, yaitu sistem ini portable, yaitu dengan alat-alat penyusunnya yang memiliki dimensi yang compact. Yang pertama, sebuah Raspberry Pi, dengan dimensi 8 x 6 x 3 cm, lalu router dengan dimensi 17,6 x 13,8 x 2,8 cm. Selanjutnya, sistem ini berbasis software Moodle, yang dimana sudah banyak digunakan, dan software ini mudah dioperasikan. Dengan di dalamnya terdapat berbagai fitur, seperti forum diskusi, pengumpulan tugas, dan juga pengadaan kuis online. Sehingga dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Selanjutnya, sistem ini hemat energi. Di mana, untuk alat-alatnya, yang pertama, Raspberry Pi, hanya membutuhkan 5V, 2,5A, atau yang berarti hanya membutuhkan daya sebesar 12,5W. Lalu, yang kedua, sebuah router, membutuhkan 12V, 2A, sebanding dengan 24V, daya inputnya. Sehingga, total dari keluruhan daya yang dibutuhkan, sekitar 36,5W. Nah, selanjutnya, yaitu biaya yang murah. Dengan sistem keseluruhan ini, totalnya itu memiliki biaya sebesar Rp 940.000. Di mana, ini adalah sangat murah jika dibandingkan dengan server yang berbentuk sebuah komputer atau laptop. Sekian, presentasi dari kelompok kami, Action Design Project dengan judul Modul Bawah Kostum Bersistras Berify sebagai Modul Belajar Dari pada Daerah Ketinggalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.